Sekelompok pemuda yang diduga anggota geng motor mengeroyok seorang anggota kepolisian dari Polaris Metro Tangerang Selatan, Brigadir Irwan Lombu. Dalam video amatir yang viral di media sosial, korban dipukuli di hadapan istrinya hingga dipaksa untuk mencopot seragam polri yang dipakai korban. Penyebabnya karena korban membubarkan aksi balap liar di kawasan pondok indah Jakarta Selatan. Tak butuh waktu lama, aparat Polda Metro Jaya langsung menangkap enam pelaku. Menurut polisi, peristiwa bermula saat korban akan pulang ke rumahnya bersama sang istri. Perjalanan korban terganggu karena adanya aksi balap liar yang sedang dilakukan para pelaku. Korban pun mencoba membubarkannya, namun para pelaku meneriaki korban dengan kata-kata provokasi. Istri korban pun sempat melerai, namun para pelaku tidak berhenti mengeroyok korban. Polisi meneriakan dengan kata-kata provokasi, yaitu polisi gadungan. Padahal saat itu korban menggunakan seragam dinas karena harus bertugas dinas malam. Dari tangan para pelaku, polisi mencita barang bukti seragam korban, tas, telepon genggam, dan sebuah korek api. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pengeroyokan dengan ancaman delapan tahun penjara. Dari Jakarta, Aji Atmoko, untuk CSI RTV.